selamat menikmati 100 lebih 100 lebih nih ya ada pemain pencet-pencet atau keyboard keyboardist yang ini sebetulnya udah buka pertama kali tapi gue juga gak begitu ngerti jadi lebih baik kita tanyakan aja sama orang yang memang paham dari awalnya langsung aja pada Om Tev, gimana nih Om Tev sehat-sehatnya gimana nih sebenernya sih, apa sih ini oke sebelumnya tanggal 18 Maret itu akan diadakan konser bersama, jadi kerjasama dengan keyboardist untuk bangsa papri dan kubi kubi itu apa oh beda ya keyboardist untuk bangsa keyboardist untuk bangsa Indonesia, kubi bersama papri persatuan penyanyi itu terlibat juga dan DSS Music dan System Suara jadi mantap ini yang keberapa kali ini adalah yang ketiga kali kita konser pertama kali itu pada bulan bulan May tahun 2017 itu pertama kali jadi kita adakan di Taman Ismail Marzuki yang sewaktu itu jurulnya konser 100 keyboardist tapi pada saat itu yang hadir itu 120-an overload dong overload jadi kan kemudian peresmian bulan Oktober peresmian RPTRA 100 RPTRA RPTRA itu apa Om? ruang publik terbuka nah itu kan ada di waktu itu kan jamannya Pak Basuki Caya oh gubernurnya Ahok ya jadi waktu itu diresmikan jadi kerjasama dengan DSS dan kubi konser di Monas judulnya 100 RPTRA 100 keyboardist nah kemudian setelah itu vakum tapi komunikasi tetap jalan dan akhirnya sekarang pasti nanya kan ini bagaimana ini kok bisa ngumpulin iya oke mengorganisasi itu kan gak mudah pertama itu yang ide ini kumpul itu pertama dari namanya Silverian itu Fadil Fadil Indra tau kan Fadil Indra kan teman kita Monte Cristo rocker disitu ada Mas Doni sudah ada Almarhum Andi Ayunir kemudian ada Mega tadi Mega itu kemudian akhirnya dikembangkanlah menjadi KUB pertama itu apa itu KUB ya keyboardist untuk bangsa keyboardist nah nanti dijelaskan lagi nah kemudian lewat social media yang waktu itu ya hot itu Facebook undang ini temannya ini jadi ini masih masih minim nih orang-orangnya masih minim akhirnya datang semua baik dari Sumatera dari Sulawesi Kalimantan semua siapa yang mau masuk masuk tujuannya apa untuk ini aja silaturahmi aja untuk kumpul aja tetap sesama musisi kan keyboardist tidak memandang genre dan ini belum pernah terjadi ya om ya belum era-era sebelum belum nah baik itu yang main organ tunggal baik itu pokoknya alat keyboard guru piano ada pemain rock ada pemain dangdut ada pemain jazz semua all genre jadi kita tidak memandang usia jenis kelamin agama semua sama nah kemudian pada 2017 awal Februari ketika itu saya harus selesai rekaman dengan Iwang Nur Said oh salah satu kebengkotnya itu jadi kita ngobrol gimana ini bro KUB oh beliau udah 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 masukkan jadi akhirnya dia bilang ayo kita bikin yang gila-gila ayo saya bilang ayo gimana kita bikin konsernya iya semuanya aja suruh konsernya kita konser masing-masing bawa keyboard bawa ampli ampli sendiri bawa sendiri aja udah bawa sendiri terus ketemu selanjutnya akhirnya dengan Fadil juga ini kayaknya gak bisa nih kalau tidak ada dibantu oleh sound system yang mumpuni langsung Mas Doni nah kebetulan memang Mas Doni juga SS pemain keyboard juga nah dan beliau pengalamannya sudah 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 iya sudah itu kalau itu udah melebihi platinum sudah apa itu kelasnya kemudian kita datang ke Mas Doni oh Om Teh belum begitu sudah sudah jadi sudah di audiensi tapi oh belum belum nah jadi kita datang ke Mas Doni kita jelaskan tapi saya sudah kenal Mas Doni itu dari tahun 1994 udah kan rataan lah ya nah akhirnya Mas Doni sampaikan ya dia punya hardwarenya punya berapa ratus keyboard Mas Doni itu adalah seratus berapa gitu lebih seratus pribadi itu ya pribadi jadi memang dari zaman dulu kalau rental itu harus punya kan nah akhirnya kita kumpul kita kumpul di studionya waktu itu warung bakso nya Krishna Siregar Cikajang ya duduk disitu saya Mas Doni Almahrom Andi Andi Ayunir Iwang Almahrom Anton Seva Tejo Bayu Aji ada Rizky yang tatuan Adi Kla datang jadi kita langsung kerucut disitu Krishna Prames nah itu udah mulai banyak udah kumpul kerucut langsung bikin apa sampai akhirnya genre nya genre itu dicari oke ya ada yang pop pop itu sudah pasti dangdut sudah pasti ada yang jazz ada yang latin anak-anak kelas oh sempet ada anak-anak badinya kanunu klasik elektronik elektronik Andi Ayunir dan Didi AGP nah biangnya kemudian ada lagi yang namanya masuk keroncong keroncong ada juga ada etnik jadi masuk di etnik world music waktu itu kita bikin semuanya world music tapi juga latin itu juga masuk world music kan tapi tersendiri karena orang sudah kenal latin itu beda dengan musik musik world music yang lain padahal itu sebenarnya satu ini nah langsung tunjuk aja orang ya oke siapa main popnya ini 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 siapa ininya ini ini iwang bilang bro lo main jazz aduh main jazz tuti-tuti lagi lo mau main apa dangdut nah kebetulan karena bidang detail lain kayaknya nih saya waktu itu kan sampai sekarang saya di Yamaha Musik Indonesia Distributor produk spesialisnya PSR dulu PSR itu dikenal untuk dangdut nah jadi untuk mengajak pemain-pemain OT itu karena ortung ya jadi OT ortung jadi masih ada merasa minder nah itu yang oh itu udah terkumpul orang-orangnya pada waktu itu iya udah kumpul nah OT itu tetap merasa minder dengan pemain band pemain jazz pemain latin nah disini kita kita buang jarak gitu ya nah akhirnya mulai langsung planning langsung mapping mas Doni bikin mappingnya posisi keyboard dimana itu paling rumit paling rumit paling rumit itu itu sendirian arsiteknya sendirian mas Doni iya mas Doni design kemudian keyboard itu bentuknya bagaimana di panggung jadi bentuk L disini ada yang main disini tidak ada yang mainnya begini semua satu keyboard satu orang nah ditulis nanti ditanya kan ada di kalau udah liat ini mau pakai alat apa jalanlah kita tidak ada yang dibayar semua sukarela dengan senang hati itu selaturahmi ya ya gak ada nilainya itu tidak ternilai MC nya waktu itu saya karena gak ada MC MC siapa mas Doni bilang udah mas Tevi aja jadi kan nanti kalau suatu saat liat di youtube nya DSS ada orang pakai baju orange keribu itu saya keribu pakai wig keribu saya oke itu kocak saya bawa ini santai aja dan orang suka karena sesuatu yang beda ya orkestra istilahnya orkestra dengan keyboard semuanya tapi tetap dibantu dengan return section audiensi itu dulu belum bukan jadi kalau jazz waktu itu dengan Demas ya eh Dames atau Demas suaminya Eva Selya kemudian kemudian Sadu Sadu ya itu bas untuk latin ada kalau gak salah Inang juga dengan siapa namanya Hari Toledo kemudian untuk rock ada Jane Pialsa dengan Broto nah itu jadi Dangdut kita full pakai sequencer dengan PSR Omtev di Dangdut tapi Dangdutnya Dangdut spesial ya saya waktu itu main ya gak apa-apa jadi udah Dangdut plus plus ya ya sekarang-kana kita kita kasih code yang miring-miring gitu atau yang gak apa-apa lah saya sekali tapi yang penting itu orang pada saat itu tidak tahu musiknya apa tetapi entertainmentnya packagingnya benar enak lihat yang genre anak-anak itu anak-anak pakai nyanyi oh ada ya Kak Nunuk pakai pianika nyanyi ada klasik yang main klasik oh main klasiknya gila pemainnya siapa itu Iwang Marusha Jaga Cita Ananda Soekarlan Ferdinand Marsha Marcel Aulia Levi Gunardi yang mainnya udah skriting nah itu kemudian ada yang jazz ada Indra Lesmana Diki Darmont datangnya terlambat karena waktu itu dari Barcelona tapi datang dia main lagu terakhir kemudian ada Candardar Usman ada siapa namanya ada Eka Bakti Irfan Chasmala ada Chris Nasiregar waktu itu main lagunya Cikorea ya Garamatch nah itu jadi disitu tujuannya bahwa apapun musiknya para keyboard disini Indonesia terutama itu bersatu unity nah itu berlanjut semangat ini pembara kan Mas Doni waktu itu konser ke bawa Krakato ke Rusia waduh mas Doni bawa mas Doni sebagai apanya nih produsernya manager produsernya akhirnya di Rusia itu bertemu dengan Pak Jarod waduh wakuk oh Jarod ini iya waktu itu sudah jadi PLT ya karena waktu itu sudah mundur kan nah itu itulah ketemu disana diskusi soal RPTRA dan 100 keyboard nah itu akhirnya RPT apa tadi apa RPT itu apa RPTRA ruang publik publik terbuka halnya saya lupa jadi publik area Jakarta ini kurang taman nah itu jadi meresmikan itu salah setting diresmikan ya kali jodoh oh itu udah ada nih iya itu dibubah jadi open space jadi taman nah itu itu pada saat bersamaan langsung apa streaming tiap setiap camatnya setiap setiap RPTRA lokasi RPTRA nah kita main itu itu kita dibiaya oleh DKI full ya jadi membuahkan juga itu formatnya udah yang ratusan tadi ya tambah terus ada bintang tamu Once ada Irma Dharma Wangsa untuk Dangdut jadi ada penyanyi-penyanyi lain jadi kita seru seru sekali di Monas Malmari itu seru semua musisi jadi satu ditatu tenda semua tuh udah gak ada lagi jenrenya apa sudah yang bur aja yang nandut ngobrol sama ini yang itu ngobrol sama ini jadi udah semua berteman satu saudara ada Almarhum Idang Rasidi jadi jadi kita ada Karakatau Karakatau waktu itu main full team full team kecuali oh Mas Duki belum datang bukan kecuali Mas Duki waktu itu Duki drumnya waktu itu bukan hilang Budi juga bukan bukan ya suaminya Eva itu nah kemudian main lagunya Karakatau diiringi pas solonya itu ada lima orang yang ngambil solo nah disitu adalah salah satu jazz dia Tuna Netra namanya Adik Irawan gue tau gila kan perfect pitch dikasih tau ini lagi langsung bisa main itulah anugerahnya luar biasa luar biasa Tuhan orang yang baik nah kemudian kita ubah nama itu menjadi keyboardist untuk bangsa Indonesia berubah nih jadi kenapa ya kalau kita bilang ya kenapa kubi bangsa apa ini bangsa Indonesia nah itu setiap ya berkala itu nambah member nambah di instagram nambah mulai akhirnya karena ada covid stop ada ada grup rock 2 rock low itu itu main di konser 7 ruang yang dengan Faris nah itu waktu itu memang zaman-zamannya orang pada takut keluar yang teman-teman lain pada pada takut semua ini bikin dobrakan ya jadi ayo kita masih bisa berbuat sesuatu berbuat sesuatu kita masih bisa berkarya toh ini dijaga jarak itu si Faris disini mereka gak kelihatan oh gitu ya bener-bener beda ruang beda ruang nah itu yang itu nah itu konser 7 ruang jadi selesai itu kita udah pikirin sebelum pas tanggal 2022 itu mau diapain ya kubi kita mau kemana tapi saya bilang yang penting kita kumpul dulu aja ya kumpul kumpul akhirnya soalnya embriol untuk yang sekarang ini ya ya tapi plan itu plan untuk konser itu sudah jauh-jauh hari nah akhirnya ya termasuk Fadil kita ada hari musik ya oke momen yang tepat kan nah kemudian akhirnya dengan Papri Papri bergabung akhirnya kita kerjasama oke nanti saya juga ada di dangdut saya juga ada di audiensi band ada di mana-mana jadi kita ngiringin nanti audiensi band oh iya siapa aja tuh kira-kira tuh salah satunya ada bukan oncer Sani Sandoro ada Andre Hehanusa Andre Hehanusa ada G.A.U.B 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 yang lagi hot sekarang nah dia mau ikut kemudian ada penatang-penatang dari yang pemenang idol mau ikut nyanyi ada lagi Lita Zen Lita Zen solo apa sama dengan aku Sisman berdua ada Mayang Sari jadi semua ada ada Sania jadi sampai semua dari yang muda sampai yang tua ada Tante Titi Amzah jadi hari musik ini bener-bener paket komplit diceritanya hari musik nasional lalu kaitan dengan keyboardis bagaimana kaitan dengan keyboardis-kibordis nanti ada yang 18 ini penyanyi penyanyi itu memang diiringi oleh dengan keyboardis jadi langsung ratusan gitu jadi genrenya genrenya apa oh itu di split lagi nanti ada genrenya seperti sekarang kan rock pun ada rhythm section nah seperti yang sekarang pop 2 ini akan membawakan lagu bawa daku pergi ciptaan putut Mahendra kayaknya ada ya ada orangnya juga ada ikut main jadi nanti mesti jadi video itu penciptanya main juga sesuatu yang langka gak pusing dengan copyright orangnya langsung ya penciptanya jadi nanti itu dibantu oleh rhythm section audiensi jadi nanti audiensi itu dari jam 1 sampai jam 9 stand by tuan rumah jadi ini acara kayaknya seru banget nih seru itu gratis gratis gak ada tiket gak ada tiket gak untung dong kita jangan mikir untung jadi ada kepuasan tersendiri ada istilahnya gift dari situ itu adalah suatu bonus kita juga di support oleh PLN Pertamina waduh BUMN semuanya banyak ya ada Dignas kemudian ada swastanya Yamaha Musik jadi tapi yang penting pada saat itu adalah persembahkanlah karya kita keyboardistuk bangsa ini untuk masyarakat Indonesia bahwa inilah kita banyak punya ragam musik dari Sabang sampai Merauke walaupun beda agama beda kita tetap nyatu musik itu yang membuat kita satu mau dari A sampai Z semuanya Doremi bakal ada semua nih tanggal 18 Maret eh dimana tadi tempatnya di Avenue of the Stars kemang tanggal 18 Maret catet aja deh jadi gak kemana-mana kesitu aja seru tuh ada semua disitu kayak komplit ya om nyanyinya juga kan dia ratusannya ratusannya ratus puluhan tapi kita gak tau ya kadang-kadang suka nanti muncul mau nyanyi oh iya todong 1 orang berapa lagu tuh om penyanyi gitu 1 dibatasin kalau gak waktu karena kita jam 9 sudah harus stop aduh jam 9 aja tuh dari jam berapa om 1 jam 1 tuh udah udah boleh udah mulai jadi ajak teman-teman saudara free gak usah mikir tiket duduk jajan-jajan makanan banyak ya banyak situ kemarin kita acaranya akan live streaming di DSS YouTube channel follow ya nanti ini juga tambahin oke ya oke terima kasih om tef atas keterangannya jadi ini untuk acara kubi dan papri tanggal 18 Maret 2023 di Kemang Village jangan lupa oke bos maju musik Indonesia dan keyboardist Indonesia thank you bye 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 Terima kasih.